Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Neda Verlisya. Ketua Umum PBPRAC, Anindya Novian Bakri, melepas kontingen renang Indonesia yang akan bertanding di SEA Games ke-31, Hanoi, Vietnam. Acara yang berlangsung di Jakarta, Rabu pagi ini berlangsung secara sederhana namun hikmat, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tim renang Indonesia berkekuatan 17 atlet, terdiri dari 8 putra dan 9 putri dikomandoi pelatih asal Australia, Michael Piper, serta pelatih kepala, Albert Sutanto. Keberangkatan tim renang terbagi dua kloter pada Rabu dan Kamis siang. Rencananya cabang olahraga renang akan memulai lomba 14 hingga 19 Mei di Maidin Watersports Stadium. Dari 40 nomor renang yang dilombakan, Indonesia mengikuti 36 nomor pertandingan. Anindya Bakri berharap tim renang bisa membuat sejarah seperti tim polo air yang meraih medali emas, sekaligus mematahkan dominasi negara lain. Anind menyebut para perenang adalah pahlawan yang bukan hanya memperjuangkan Indonesia di medan perang, tapi pahlawan yang akan membawa nama baik Indonesia. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Nara Farlisha, wassalamualaikum.